Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT, ya, teman-teman semua, apa kabar kalian semua. Semoga kita semua selalu sehat ditambahkan rejekinya ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru mengenai PKH hari ini. Yes! Ini dia BLT mitigasi pangan segera cair, kepada 18,8 juta KPM, apakah statusnya sudah bisa dicek, di aplikasi 6NK, serta ada update terbaru, bantuan PKH tahap 1 2024, dan BPNT tahap 1 plus bantuan tambahan. Nah bagaimana informasi selengkapnya? Maka dari itu simak terus videonya jangan di skip-skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan. Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat. Baik langsung saja, kita ke poin pembahasannya. Ada kabar terbaru? YG wajib diketahui bagi para KPMPKH dan BPNT di hari ini. Apakah penerima bansos beras 10 kg juga akan mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan? Berikut ini kita akan sama-sama simak informasi mengenai bansos beras 10 kg dan BLT mitigasi risiko pangan yang harus diketahui penerima manfaat. Nah seperti sudah kita ketahui bersama ya. Di tahun 2024 ini, pemerintah akan kembali menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada para keluarga penerima manfaat. Selanjutnya ada lagi bantuan dari pemerintah, yang harus diketahui untuk KPMPKH maupun BPNT, BLT mitigasi risiko pangan adalah salah satu bansos yang bakal segera diterima para sejumlah penerima manfaat di bulan Februari 2024 ini. KPM penerima bakal mendapatkan bantuan dana sebesar 600 ribu rupiah. Nah, bansos penganti BLT El Nino itu dijadwalkan cair di awal Februari 2024 ini untuk 18,8 juta KPM. Tak hanya BLT mitigasi risiko pangan, sejumlah bansos dikabarkan juga sudah dicairkan di bulan Februari ini. Seperti bantuan PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1, PLAS KPM juga akan dapat bansos beras 10 kg, serta ada bantuan rice cooker gratis yang akan dibagikan di bulan Februari 2024 ini. Selanjutnya pihak kemensos, ini juga akan segera menyalurkan bantuan permakanan bagi para lansia dan disabilitas. Alhamdulillah, cair melimpah di bulan Februari ini. Semoga para KPMPKH dan BPNT di sini bisa segera mendapatkan semua bantuan tersebut. Amin. Nah selanjutnya, terkait bansos beras 10 kg, direncanakan akan dilanjut hingga Juni 2024. Dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pemerintah akan meningkatkan kuota penerima bansos beras 10 kg di tahun 2024 ini. Seperti sudah kita ketahui bersama, pada tahun 2023 lalu, jumlah penerima bansos beras sebanyak 21,35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Yang terdaftar di DTKS. Nah, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 22 juta KPM. Lalu yang menjadi pertanyaan KPM, apakah penerima bansos beras 10 kg otomatis dapat BLT mitigasi risiko pangan senilai Rp600.000? Beberapa sumber di pusat menyebutkan jika penerima bansos beras belum tentu akan mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan. Ada beberapa syarat khusus ya untuk bisa mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan. Adapun bansos senilai Rp600.000, itu hanya untuk KPM BPNT saja. Jadi apabila di awal bulan Februari ini, Anda sudah mendapatkan bansos BPNT senilai Rp200.000, maka Anda otomatis masuk di dalam daftar penerima BLT mitigasi risiko pangan. Penerima BPNT memakai acuan DTKS, sedangkan bansos beras 10 kg memakai data P3K. Oleh sebab itu penerima bansos beras 10 kg belum tentu mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan. Namun untuk memastikan apakah Anda, termasuk dalam penerima bansos, Anda bisa cek di laman cek bansos. Nah jadi itulah, tadi jawaban mengenai apakah penerima bansos beras 10 kg juga akan mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan. Informasi di kesempatan video kali ini, sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.